Beginilah kondisi Sugiyem warga Dukuh Hledok Sukolilo, Kabupaten Pati, saat rombongan PMI Pati berkunjung ke rumahnya. Sugiyem hanya bisa berjalan jika dituntun oleh keluarganya. Kondisi yang buta membuat ia tidak dapat berjalan sendiri. Sugiyem berangkat ke Singapura untuk menjadi TKW sejak 2015 lalu. Selama dua tahun terakhir, Sugiyem mengaku kerap mendapat perlakuan kasar dari majikannya. Puncaknya pada 23 Oktober lalu Sugiyem dikembalikan dalam keadaan penuh luka dan bahkan buta atau tidak bisa melihat. Keluarga Sugiyem berharap kasus yang menimpa kerabatnya segera dapat diselesaikan dan majikan mendapat hukuman setimpal. Sesuai hukum di sana atau tergantung dari nanti di prosesnya di Singapura atau di sini nanti. Saya juga enggak tahu proses di sana gimana aturan undang-undang di Singapura. Jadi harapan saya memang dihukum setimpal sesuai dengan keadaan kakak saya. Jadi kami turut prihatin bagaimana keterangan Bu Sugiyem, bagaimana perlakuan majikan terhadap Bu Sugiyem hingga mengakibatkan kedua matanya buta. Tidak bisa melihat. Ini kami turut prihatin dengan kejadian ini. Kemudian-kemudian nanti ada keadilan buat Bu Sugiyem dari pihak-pihak terkait yang bisa membantu penyelesaiannya. Dari penelusuran sementara yang dilakukan diduga keberangkatan Sugiyem ke Singapura saat itu ilegal. Pasalnya data Sugiyem tidak tercatat dalam sistem komputerisasi tenaga kerja. Namun demikian, PMK Pati akan tetap berupaya melakukan pendampingan kepada korban. Dari Pati, Atasuharto Ainyus melaporkan.